Sebagai seorang YouTuber, tidak sedikit dari kita merasa penasaran terhadap siapa saja yang telah melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah, di pembahasan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara melihat orang yang telah subscribe ke channel YouTube kita. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Baiklah, langsung ke video tutorialnya. Baiklah, untuk langkah yang pertama, di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian setelah terbuka, di bagian penelusuran ini, langsung teman-teman klik, kemudian teman-teman masukkan kata kunci yaitu studio.youtube.com. Kemudian teman-teman masuk, agar teman-teman diarahkan ke bagian YouTube Studio versi web. Nah, setelah terbuka di bagian beranda ataupun di dashboard channel YouTube Studio teman-teman, di sini teman-teman tinggal perbesar halaman ini, kemudian teman-teman cek di bagian yang paling bawah. Nah, di sini terdapat yaitu subscriber baru. Nah, di sini, di bagian subscriber baru ini, langsung teman-teman klik yaitu lihat semua. Nah, di sinilah kita dapat melihat orang yang telah melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah, di sini baru terdapat satu yang telah melakukan subscribe, padahal di sini terdapat 526. Nah, caranya di sini tinggal teman-teman klik di bagian 90 hari terakhir. Di sini teman-teman klik. Selanjutnya, teman-teman tinggal pilih yaitu semua. Nah, di sini akan diarahkan ke semua orang yang telah melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah, jika di sini munculnya sedikit, di sini teman-teman bisa melihat di halaman berikutnya. Dengan cara teman-teman geser dan teman-teman klik di bagian ini. Atau teman-teman juga bisa mengklik di bagian yang angka 10 di bagian bawah ini. Kemudian teman-teman pilih yaitu 50. Nah, nanti akan muncul per halaman ini yaitu sebanyak 50. Nah, di sini ini adalah nama channel ataupun nama orang yang telah melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Kemudian di sini yaitu tanggal orang tersebut melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Dan di sini ada juga jumlah subscriber dari channel yang telah melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah, di sini banyak yang masih belum memahami di bagian aksi. Nah, di sini tandanya jika tulisannya yaitu subscribe berarti kita belum melakukan subscribe ke channel ini. Nah, jika kita ingin melakukan subscribe kembali ke channel ini tinggal kita klik yaitu di bagian subscribe. Nah, jadi ini kita telah melakukan subscribe. Jika tulisannya yaitu unsubscribe berarti kita telah melakukan subscribe ke channel yang ada di bagian ini. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan bahwasannya di bagian ini ada peringatan yaitu hanya mencakup pengguna yang telah mengubah setelan subscription-nya menjadi public. Jadi, jika channel ini tidak menggunakan ataupun memprivasi channelnya menjadi non-public ataupun subscription-nya itu dibuat pribadi, maka tidak akan muncul di bagian ini. Nah, untuk melihat tentang cara ataupun bagaimana merubah channel YouTube menjadi public ataupun tidak public, teman-teman bisa melihat di video yang ini. Atau teman-teman juga bisa melihat nanti di bagian akhir video akan kita masukkan di layar akhir. Baiklah, itulah saja untuk pembahasan kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.